Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar, tetap semangat Yes, yes, yes Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan Dan diberi kebaikan oleh Allah SWT Anak-anakku tetap semangat ya Hari ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis Nah, pada semester 1 ini nak Kita harus tahu nak, batasan-batasan Belajar Al-Quran Hadis Yang pertama yaitu surat Al-Fatihah Yang kedua surat An-Nas Yang ketiga surat Al-Ikhlas Dan yang keempat surat Al-Asif Jadi keempat surat ini nak Kalian harus bisa membaca, melafalkan Dan tentu saja kalian bisa menghafal Yuk kita Belajar Membaca Melafalkan Surat Al-Fatihah Silahkan anak-anak bukunya dibuka dulu Halaman 16 Silahkan Amati dan dengarkan Cara membaca dan melafalkan Al-Quran surat Al-Fatihah Dengan kan baik-baik nak ya Kita awali dengan Membaca bacaan Ta'awun Anak-anakku semuanya Kalian harus tahu Ada membaca Al-Quran Yang pertama Berhudu Atau kita dalam keadaan suci Yang kedua Menghadap Qiblat Yang ketiga Khusuk Dan yang keempat Memegang Al-Quran Dengan tangan kanan Yang terakhir Mengharapkan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Ar-Rahmanirrohim Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayang Maliki Yawmiddin Yang Menguasai Hari Pembalasan Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Hanya kepada engkau lah kami menyembah Dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan Ihdina siratul mustaqim Tunjukilah kami ke jalan yang lurus Siratul ladina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka Bukan jalan mereka yang dimurkai Dan bukan jalan mereka yang sesat Untuk bisa melafatkan surat Al-Fatihah Ternyata mudah ya nak Nah ayo kita pahami Arti tiap-tiap ayat dari surat Al-Fatihah Yang Pertama Alhamdu Artinya segala puji Yang Kedua Ar-Rahimi Artinya maha penyayang Yang Ketiga Ihdina Artinya tunjukkanlah Dan Yang Terakhir An'amta Artinya yang telah engkau beri nikmat Anak-anak Dengarkan bujuro Silahkan tirukan bujuro Kita akan melakukan tepuk tangan islami Agar kalian mudah mengingat Ya Tirukan nak ya Quran surat ke-1 Al-Fatihah Artinya Pembukaan Jumlahnya 7 ayat Diawali Basmala Diturunkan Di kota Mekah Tergolong Surat Makiyah Diturunkan Sesudah surat Al-Mutasir Mudah ya nak Bisa ya Penjelasan surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Ayat 1 disebut bacaan Basmala Ayat 2 disebut bacaan Hamdallah Sedangkan yang dimaksud Orang-orang yang dimurkai Allah SWT Pada ayat 7 adalah kaum Yahudi Dan yang dimaksud Orang tersesat adalah kaum Nasrani Yang dimaksud orang yang dianugerai nikmat adalah para nabi dan orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Surat Al-Fatihah ini juga disebut As-Sabu'l-Mathani Artinya 7 yang berulang-ulang Sebab jumlah ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang saat sholat Yang kedua yaitu surat Al-Fatihah disebut juga Umul Quran Artinya Indu atau Inti Sari Al-Quran Isi dan pesan surat Al-Fatihah Yang pertama Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang Yang kedua jika kita memulai pekerjaan kita harus membaca Basmala Yang ketiga setelah selesai kita ucapkan Alhamdulillah Mengucapkan rasa syukur atas nikmat Allah dengan lafad Alhamdulillah Beribadah hanya kepada Allah Memohon pertolongan dan perlindungan juga hanya kepada Allah Yang terakhir yaitu anjuran untuk senantiasa berdoa memohon petunjuk kepada Allah Anak-anak tetap semangat ya Pesan dari Bu Zuro Bacalah surat Al-Fatihah di depan ayah dan bunda Lafadkan surat Al-Fatihah per ayah secara berulang-ulang beserta artinya Karena nak nanti ketika kita sudah masuk sekolah Bantu saja kalian sudah bisa menghafalkan bersama Bu Zuro ya Dan yang ketiga jangan lupa praktekan bacaan surat Al-Fatihah ini dengan baik dan benar dalam sholat lima waktu Dan yang terakhir jangan lupa diamalkan pesan-pesan surat Al-Fatihah dalam perilaku kehidupan sehari-hari Anak-anak tetap semangat Jaga kesehatan Selalu berdoa kepada Allah Ya Mudah-mudahan Belajar hari ini Bermanfaat Ya nak ya Bu Zuro Afiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang